News Flash Yobis edisi 26 Oktober 2023 mengudara bareng guewayan di Ananto Calon suamiku ternyata perempuan, begitulah nasibnya Nasib siapa? Kita cek yuk Penyanyi jebulan X-Factor Indonesia Shina Malsiana meninggal dunia pada 25 Oktober 2023 Sekitar pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat Kabar duka ini terkonfirmasi lewat unggahan di akun Instagram terverifikasi almarhumah Isinya telah meninggal dunia, anak, teman, sahabat, adik, kakak kami tercinta Sena Malsiana Semoga almarhumah diterima di sisinya dan khusnul khotimah amin Desember 2022 Sena Malsiana mengabarkan ia tengah berjuang melawan penyakit lupus yang berujung gagal ginjal Ia menulis begini Umur 30 didiagnosa lupus nefritis yang mengakibatkan gagal ginjal kronis selalu diharuskan melakukan hemodialisa Semoga almarhumah diterima di sisi sang halik amin Berdasarkan pengumuman yang diunggah pihak keluarga di akun Instagram terverifikasi Shina Malsiana Jenasa almarhumah disalatkan dan dimakamkan hari ini 26 Oktober 2023 Gue bacain pengumumannya ya Pukul 11 akan diberangkatkan ke Masjid Al-Muhajirin Catalina untuk disalatkan pada suhur pukul 12.30 Almarhumah diberangkatkan menuju TPU Gerubuk Bojong Nangka untuk dimakamkan Kita doakan semoga keluarga almarhumah diberikan ketabahan amin Dua hari setelah pamer bakal nikah dengan anak orang kaya Nam Yun Hee Syok berat saat tahu calon suaminya yakni Jon Chong Jo ternyata perempuan Media Korea Selatan Dispec Pekan ini mengabarkan Jon Chong Jo bukan berasal dari keluarga konglomerat Ia adalah narapidana kasus penipuan dan pemerasan yang pernah diponis 2 tahun 3 bulan penjara oleh pengadilan Incheon 11 Desember 2020 Pada Juni 2019 Jon Chong Jo pura-pura jadi anak di luar nikah konglomerat Paradise Group yakni Philip John Bisa dijadikan judul sinetron Ya Allah calon suamiku ternyata perempuan Nam Yun Hee melabrak Jon Chong Jo bersama sejumlah korban penipuan lainnya Setelah digeruduk barulah ia mengaku bukan anak keluarga konglomerat Polisi menciduk Jon Chong Jo namun tak menahannya Karena dinilai tidak akan menghilangkan barang bukti Kabar terkini menyebut polisi melarangnya mendekati Nam Yun Hee dalam radio 100 meter Menelepon atau kirim SMS Polisi juga berencana memberi Nam Yun Hee smartwatch khusus agar mudah meminta bantuan polisi Jika terjadi kondisi darurat Makanya Mbak Nam kalau cari calon suami jangan lupa bibit, bebet, dan bobot Ahmad Dhani minta maaf kepada jajaran Angkatan Udara Republik Indonesia Gara-gara melanggar etika saat Dewa 19 manggung di Tasik Malaya, Jawa Barat Ia mengamanyakan Prabowo sebagai Presiden dan Mulan Jamila sebagai caleg Partai Gerindra Video permintaan maaf Ahmad Dhani diunggah di akun Instagram terverifikasi 25 Oktober 2023 Isinya Apapun itu saya minta maaf dan berjanji Tidak akan melakukan lagi mengamanyakan Prabowo di lingkungan Angkatan Udara Konser mah konser aja Gak usah kampanye terselubung Sekian newsflashyobis Gue Wayan di Anantol Hempas Bye Sub indo by broth3rmax